Terima kasih banyak Pak Ahmad, Pak Burhanudin, Pak Andi, kemudian Pak Idi, kawan-kawan semua, Terima kasih banyak. Jadi saya kira ya menarik tadi penyampaian dari tiga pembicara ya, bahwa ini sebenarnya adalah warning pada dasarnya dari pemerintah bahwa ada sesuatu yang perlu disikapi terhadap pelaksanaan kinerja dari UJK. Tapi izinkan saya menggarisbawahi ada lima hal yang perlu dipahami bahwa UJK dalam kondisi sekarang ini tentu harus ditelusuri pada dasarnya dalam kerangka ketatanageraan, ya undang-undang ketatanageraan kita. Kalau kita berdasarkan pada undang-undang ketatanageraan kita, di pasal keuangan, ya pasal 23 itu, itu kan tergambar sebenarnya hanya ada tiga lembaga keuangan yang tercantum di dalam muka dimah dan undang-undang dasar. Yaitu pasal 23, 23A, 23B, itu kan mengangkut tentang lembaga otoritas fiskal. Kemudian pasal 23B dan 23D itu adalah otoritas moneter, yang selanjutnya disebut bagi Indonesia. Dan yang ketiga adalah otoritas pengawas, yaitu E, F, 23E, F, 23E, 23F, dan 23G itu adalah BPK. Itu dulu kira-kira pada hakikat dalam undang-undang. Nah kemudian dengan kejadian yang begitu panjang, akhirnya kita tahu lahirlah UJK itu tadi Pak Burhanuddin sudah sampaikan dengan baik, rupanya riwayatnya seperti itu. Nah persoalannya sekarang adalah menelusuri kerangka, kerangka undang-undang itu dalam praktiknya. Itu menjadi sulit jadinya karena BI menjadi seakan-akan bagian yang terpisahkan daripada UJK sendiri. UJK menjadi lembaga sendiri yang mengemban amanat yang khusus menggantikan peran Bank Indonesia. Dan ini menjadi satu dilematis karena menjadi kontroversi yang luar biasa. Dan akhirnya ya syukur, akhirnya diselesaikan, kontroversi itu selesai dengan segala kekurangannya. Salah satunya tadi Pak Fadir mengatakan tidak ada badan pengawas. Tapi terlepas dari situ, yang perlu sebenarnya kita pahami bukan dari sisi undang-undang, tapi dari sisi teori, apa sebenarnya menjadi basis? Kenapa harus ada lembaga UJK itu? Secara manajemen, bisa dikatakan tadi, ya dikatakan sebagai lembaga yang bisa membantu pada dasarnya peran daripada otoritas moneter yang tadi disebutkan dengan undang-undang. Dalam kaitan itu, maka sebenarnya UJK dalam tataran itu, dia adalah bagian inherent di dalam Bank Indonesia. Nah menarik tadi oleh Pak Brunanudi sampaikan, seharusnya model itu dijadikan sebagai format yang diikuti dari pemerintah Perancis. Jadi hanya apa, Bank Sentral di Perancis seperti itu kira-kira. Nah, yang paling mendasar dari secara teori sebenarnya, satu kelembagaan keuangan itu harus dibangun berdasarkan pada sistem ekonomi dan sistem keuangan yang berlaku. Indonesia ini sebenarnya seharusnya berbasis pada sistem keuangan mana, sesuai dengan fakta sistem ekonominya. Indonesia ini kalau kita lihat dari sisi sumber pembiayaan pembangunannya, mulai dari dulu, kita basisnya itu adalah kredit sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif teori tentang ekonomi Indonesia ini, basisnya itu disebut dengan sistem ekonomi kredit. Base bank atau bank base ekonomi. Kenapa? Karena memang tadi disampaikan Pak Andi Rahmat, ya, porsi daripada peran perbankan dalam pembentukan PDB itu luar biasa besarnya, dibanding dengan peran sektor-sektor lembaga keuangan lain, misalnya pasar modal dan pasar non-bank keuangan yang lain. Sehingga, kata kunci daripada pembentukan satu lembaga itu, terutama dalam kaitan regulasinya kemudian itu, seharusnya dikaitkan dengan sistem keuangan yang dibentuk itu. Jadi tidak boleh terlepas. Nah, persoalannya sekarang, sudah terlanjur ada UJK, BI juga sudah ada, secara undang-undang BI mempunyai posisi strategis dalam undang-undang, dan dalam praktek kebijakan yang akan dilakukan oleh UBI, itu terlepas daripada ruang lingkup pekerjaannya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kredit yang menjadi basis daripada perekonomian, dan itu menggerakkan ekonomi, kemudian yang meregulasi tentang pengelola kredit itu bukan bank sentral, tapi ada otoritas lain. Bisa dibayangkan kalau semangat dan spirit daripada pengelola sektor keuangan moneter ini berbeda dengan pengelola sektor perbankannya. Artinya saya ingin mengatakan di sini, seharusnya dalam perspektif teori, seharusnya memang UJK itu ada dalam BI, dalam bank sentral, sehingga nanti seluruh regulasi-regulasi moneter dan keuangan itu bisa didiskusikan dengan baik, bisa disinergikan kira-kira. Dan sebenarnya itu bagaimana dalam praktek yang sekarang? Apakah memang antara BI dan UJK itu terjadi perbedaan-perbedaan yang esensial di dalam implementasi kebijakan moneter dan keuangan oleh BI maupun UJK? Saya lihat dengan adanya pembentukan kelembagaan yang ada KKSK, kemudian ada apalagi yang terakhir itu, itu kan bisa bersinergi pada dasarnya dalam suatu koridor. Meskipun memang masih tetap ada perbedaan-perbedaan di antara kepentingan mereka. Karena visi mereka berbeda-beda, kan begitu. Nah sehingga menurut saya yang sekarang ini menjadi viral atau menjadi persoalan, kenapa tiba-tiba UJK dipersoalkan kembali, itu hal yang normal dari perspektif faktanya bahwa seharusnya ekonomi Indonesia berbasis kredit yang mengatur kredit itu dalam kaitan dengan kebijakan moneter dan keuangan, ya seharusnya bank sentral. Tetapi apakah UJK harus ditiadakan gara-gara itu saja? Menurut saya juga tidak seperti itu. Artinya posisi daripada UJK di sini sebenarnya, kalau memang mau dikaitkan dengan undang-undang bahwa kita hanya punya tiga lembaga keuangan yang besar sesuai undang-undang, maka seharusnya UJK masuk dalam kerangka bagian daripada bank sentral. Tapi karena UJK sendiri sudah punya undang-undang sendiri, BI punya undang-undang sendiri, maka apa yang harus dilakukan sebenarnya? Nah ini kita masuk ke dalam fakta yang kenapa menjadi persoalan sekarang. Praktek yang terjadi sekarang ini sebenarnya memang ada hal-hal yang memang tidak dilakukan penuh mungkin oleh UJK, sehingga mengakibatkan persoalan-persoalan yang terakhir-terakhir ini kita alami banyak. Di dalam lembaga keuangan, pasar modal kita juga sekarang agak kesulitan. Tetapi kalau dilihat dari sisi sektor perbankan, saya melihat sektor perbankan kita ini sebenarnya cukup sehat, dari likuiditas sudah bagus juga, aset luar biasa, kar juga bagus, NPL. Saya melihat tidak ada sebenarnya alasan dalam kaitan untuk mengatakan UJK mengalami kegagalan dalam ukuran kinerja dari sisi kinerja dari sisi sektor perbankan. Yang mungkin menjadi persoalan itu, itu link tadi. Link bagaimana hubungan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, itu bisa langsung mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh UJK. Di sinilah terjadi kesulitan. Karena yang satu seharusnya mengatur kredit sebagai lembaga yang besar, karena dalam undang-undang itu kan yang termantuk sebagai lembaga moneter dan keuangan. Hanya maksudnya otoritas moneter dan keuangan. Tetapi moneternya saja sekarang diambil oleh UJK, keuangannya diambil oleh UJK. Jadi tidak menjadi satu kesatuan. Sehingga di dalam praktek implementasi transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral itu menjadi terbatas. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, saya pikir dalam apa yang kita lami terakhir ini ingin merubah, ini saya melihat hanya persoalan yang sifatnya instantan. Jadi bukan sesuatu yang permanen pada dasarnya. Tetapi ke depan memang perlu dipikirkan. Kita perlu membangun suatu blueprint, sistem moneter dan keuangan yang utuh. Dalam pengertian begini, bahwa seluruh lembaga-lembaga yang kemudian lahir di belakangnya, misalnya seperti ada UJK, ada LPS, ada PPATK, itu kan semua bagian-bagian dari turunan daripada undang-undang dari Bank Indonesia sendiri. Nah kenapa tidak secara idealnya seluruh lembaga-lembaga keuangan yang lahir setelah undang-undang BI itu sendiri, kita tetap ada dan itu yang harus dilakukan. Nah yang saya cari sebenarnya adalah bagaimana melakukan amandemen undang-undang Bank Indonesia. Sehingga bisa terbangun satu blueprint, sistem moneter dan keuangan yang utuh dengan satu visi, tidak lagi berbeda-beda. Sekarang ini kan menjadi beda, karena BI berbeda visinya, UJK berbeda visinya, itu akan berbeda di dalam implementasi dan kebijakan-kebijakan monetarnya. Yang terakhir menurut saya, memang ke depan perlu dipikirkan bagaimana membangun itu tadi. Idealnya sistem moneter dan keuangan kita. Saya menganggap kita belum mempunyai satu blueprint yang kuat bagaimana sistem moneter dan keuangan kita yang menjadi satu. Dia harus kuat sekali, dan kuatnya itu kalau menurut saya mengacu kepada undang-undang. Jadi ada tiga lembaga itu. Pertama adalah fiskal, kemudian yang kedua moneter dan keuangan, dan yang ketiga adalah badan pengawas. Inilah yang menjadi tiang pokok yang tidak boleh berubah sebenarnya. Nah, lembaga-lembaga yang turun daripada undang-undang ini, itu sebenarnya adalah bagian sub daripada induknya. Tetapi dalam kondisi sekarang, saya sepakat, itu mungkin terlalu tergesa-gesa kalau kita mau mengatakan, apalagi membubarkan. Saya pikir terlalu naif, terlalu jauh, karena untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan antara merubah BI sendiri mungkin tidak bisa akan menyerap semua fungsi itu dengan segera, dan OJK sendiri tidak mungkin juga bisa melakukan begitu saja dengan segera. Sehingga itu menurut saya, yang saya sebut dengan pilihan membangun blueprint rancang bangun sistem komputer keuangan kita yang tunggal dengan satu visi, sehingga tujuan yaitu memakmurkan bangsa dan negara, kesejahteraan itu bisa tercapai ya mungkin lima tahun sampai sepuluh tahun ke depan. Sehingga betul-betul selama ini OJK bisa berbenah diri dan memposisikan diri sebagai mitra di dalam membangun kerjasama dengan Indonesia. Karena undang-undang itu sudah clear sekali bahwa MIG pada pekerjaannya OJK dan makro-udiensel adalah pekerjaannya Bank Indonesia. Dan makro apa? Itu adalah makro banking. Mikro dan makro banking. Jadi memang tidak bisa dilepaskan peran dan fungsi BI dalam kaitan dengan perbankan. Dan OJK juga tidak boleh melepaskan BI begitu saja. Nah sekarang ini kelihatannya BI sudah berupaya dan OJK juga menurut saya dari bujok pimpinan itu sudah selalu melakukan sinergi. Sehingga terbangunlah satu sistem. Sudah mulai terbangun sebagai satu ikatan sistem yang bersinergi. Ada KKSK-nya, ada OJK, ada BI, ada LPS, ada PATK. Itu saya kira itulah menjadi basis sistem moneter dan keuangan kita yang utus. Hanya sekarang menemukan visi-misi tunggal daripada sistem moneter yang akan dibangun. Sehingga kesimpulan saya, memang sementara ini mungkin jangan cepat-cepat kita melakukan itu. Sehingga dia berbenah untuk mengetahui fungsi yang sebenarnya dalam kaitan dengan kepentingan kebijakan moneter dan keuangan. Bukan lagi kebijakan OJK. Karena sekarang kelihatannya kebijakan OJK yang dijalankan visinya. Tetapi bukan kebijakan untuk mencapai stabilitas sistem moneter dan keuangan negara. Visi itu yang seharusnya yang diemban oleh seluruh lembaga-lembaga keuangan yang ada. Baik daripada fiskal maupun moneter keuangan dan BPK. Itu menjadi satu-satuan. Itulah yang saya maksud sebagai visi tunggal. Tapi itu adalah sesuatu yang ideal dan menurut saya memerlukan waktu. Bukan waktu yang sekarang harus kita selesaikan. Itu adalah satu risiko besar bagi kita dalam kondisi yang sangat tidak stabil sekarang. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mau merubah, memasukkan, itu saya pikir mungkin sebaiknya tidak usah. Karena kepercayaan publik di luar negeri, ada kepercayaan publik dalam negeri. Itu bisa berbahaya sekali dan akhirnya bisa lebih fatal. Dan lebih baik kita kuatkan masing-masing fungsi mereka itu. Dan akhirnya mereka bisa bersinergi dengan baik tanpa harus melihat dikotomi-dikotomi atau silo-silo kepentingan antara mereka. Itu yang paling ideal besarnya. Sehingga istilahnya saya biasa sebut, kita bukan lagi redesign. Kalau redesign hanya UJK-nya yang mau redesign. Rekonstruksi sistem moneter dan keuangan Indonesia. Menjadi suatu sinergi keuangan dari lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan undang-undang itu yang saya sebut tadi, tiga itu, yang semua turunannya itu adalah mengikut kepada yang induknya saja. Itu kira-kira yang besar. Dan itu mungkin 10 tahun sampai 15 tahun ke depan baru sampai ke situ, setelah basis-basis daripada masing-masing kelembagaan sistem keuangan otoritas itu kuat. Bisa berfungsi dengan benar. Barangkali demikian, Mas Ahmad berkasi. Saya pikir begini, selama kita mengacu kepada Undan Dasar 45, pasal keuangan pasal 23, itu saja acuannya. Itu akan pasti bisa. Karena memang mungkin Found and Fathers kita itu sudah berpikir, yang mengurusi tentang keuangan pemerintah, itu adalah fiskal, yang mengurusi keuangan masyarakat, itu adalah BI atau Bank Sentral. Bank Sentral, ya. Dan yang mengurusi tentang pengawasan keuangan masyarakat dan pemerintah, itu adalah DPK. Itu sudah hakikat begitu. Teori hakikat daripada pembangunan kelembagaan sektor keuangan di suatu negara. Nah, sekarang kita kan memperkaya dengan banyak lembaga-lembaga yang berdiri. Tapi saya percaya dan saya kira kita bersyukur. Kita sudah dikasih koridor besar. Kalau cerita tentang moneter keuangan, ada undang-undang. Ya kan? Pasal 23B dan pasal 23D. B dan D. Itulah Bank Sentral. Undang-undang yang mengurusi fiskal, mulai 23, 23, 23D. Itu sudah clear. Nah, itu saja sebenarnya kalau kita betul-betul mau menyatukan pikiran, ya. Tidak ada lagi pemikiran. Tunggal, berbasis saja pada undang-undang pasal 23 tentang keuangan. Itu sudah mencakup, bisa bersinergi. Bisa bersinergi. Hanya upaya itu, apa bisa kita lakukan? Tetapi kalau seandainya itu, itu adalah pekerjaan, bukan pekerjaannya BI, Pak. bukan pekerjaannya UJK, atau pekerjaan Kemangku. Itulah pekerjaan Presiden yang punya visi besar dalam kaitan untuk meluruskan, dan memberi semangat bagaimana membangun blueprint rancang sistem otoritas militer keuangan Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih. Kami punya banyak lagi konten of narasi channel tentang tema kebejakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebejakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.